Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 10 terpedana suap ketopalu RABBD Jambi tahun 2017-2018 pada selasa sore, penyidik Komisi Pemerintasan Korupsi Republik Indonesia balik melakukan pemeriksaan terhadap 4 terpedana lainnya, yakni Effendi Hatta, Muhammad Diyah, Zainal Abidin, dan Arpan, yang merupakan mantan kepala dinas PUPR Provinsi Jambi di lapas kelas 2A Jambi. PLT Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan keempat terpedana diperiksa untuk 4 anggota DPRD Provinsi Jambi Prodi 2014-2019 yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangko, yakni Parorozi, Ar-Rahman Eka Putra, Wivid Iswara, dan Zainal Arpan. Komisi Pemerintasan Korupsi menetapkan 4 tersangko baru tersebut pada Kemis 17 Juni 2021. 4 tersangko tersebut merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi Prodi 2014-2019. masing-masing menerima duit suap 100 juta hingga 200 juta rupiah. Tidak hanya itu, keempat tersangko yang duduk di Komisi 3 juga menerima duit dengan rincian Parorozi 375 juta rupiah, Ar-Rahman Eka Putra 275 juta rupiah, Wivid Iswara 275 juta rupiah, dan Zainal Arpan 375 juta rupiah.